Menjelang aksi mogok nasional, ribuan buruh dari berbagai serikat kerja di Kabupaten Bekasi menggelar aksi unjuk rasa dengan melakukan konvoy di kawasan industri MM2100. Para buruh melakukan sweeping ke sejumlah perusahaan yang disinyalir tidak mengirimkan perwakilan untuk mengikuti aksi. Sempat terjadi ketegangan antar buruh dan petugas keamanan perusahaan. Buruh dan petugas keamanan sempat bersih tegang saat ribuan buruh menggelar aksi sweeping di sejumlah perusahaan di kawasan industri MM2100, Desa Ganda Mekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Selasa siang, buruh menyisir sejumlah perusahaan yang tidak mengirimkan perwakilan untuk mengikuti demo dengan cara konvoy kawasan industri. Aksi cek cok mulut antar buruh dan petugas keamanan berhasil diatasi setelah petugas kepolisian turun tangan di lokasi kejadian. Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan buruh dilakukan dalam rangka menolak SK Gubernur terkait pengesahan upah minimum Kabupaten Kota tahun 2022 yang telah disahkan tidak mengalami kenaikan di Kabupaten Bekasi. Agar supaya Bapak Ridwan Kamil yang terhormat, Luganten, merevisi SK Gubernur Jawa Barat yang menerbitkan upah minimum yang ada di Jawa Barat. Karena mereka atau Gubernur dalam hal ini masih menggunakan dasar tadi, PP36, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang dimau buruh apa? Yang dimau buruh ya karena Undang-Undang yang inkonstitucional, susah-susah kamar-susah MK, ya pakai Undang-Undang yang lama dong. Dan fungsi kan kembali Dewan-Dewan Pengupahan di Kabupaten Kota. Aksi buruh akan digelar berpusat di Jakarta pada 8 Desember mendatang. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, masa buruh rencananya akan menggelar aksi mogok kerja pada 9 hingga 10 Desember mendatang. Aksi buruh sempat melumpuhkan sejumlah ruas jalan di kawasan industri yang dilintasi masa buruh. Dedy Beben, Bekasi.